Salam, saya Pak Kula Ya, hari ini kita bahas 3 match ya Yang pertama kita ke IPL dulu IPL ada Pekantungga Tentara Everton ketemu City Everton disini main bertahan 4-1 Kalau misalkan kalian nonton juga Tim ini benar-benar Ya, bertahan banget lah istilahnya Hampir 10-9 pemain itu berada di dalam kontak penaltinya Sehingga pemain City ini tuh Tentara di bawah pertama mereka kesulitan Kesulitan untuk bisa cetak gol Kesulitan Untuk bisa create chance Jadi istilahnya mereka cuma dapat setengah-setengah peluang Ya, sebelum itu lahirnya Goldfoden Itu kan juga berkat bola di flag Nah, Everton disini tampil gak ada sih Tanpa si Hames di awal-awal Jadi, permainan Everton ini cenderung monoton ya Bertahan, ngincar counter ya Seperti itu terus lah Saya juga mengandalkan set piece Yaitu otomatis Tim ini gak terlalu banyak kreativitas Di babak pertama ya setengah-setengah peluang dari kedua tim Nah, baru di babak kedua City Tapi lebih gegas Ya, terutama Mereka nih main nih gak cuma ngandelin dari Jarak antar pemainnya diperpendek Tapi juga Sekali melakukan serangan oportunis Yaitu menggunakan tendangan dari tuar kontak penalti Jadi, otomatis konsentrasi pertahanannya City kan terpecah tuh Antara Dua apa Dua pola yang berbeda Sehingga Timbul lah Celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pemain City City untuk penetrasi ke dalam Sehingga Bisa tergipta lah Dua gol tambahan Dan City ini Layak dapet 3 poin Dan Ya, lo tau sendiri Kalau dupet 2 rak Mesti begini Oke Lalu kita ke Patch selanjutnya Ada Sevilla ketemu Dortmund Ya Sevilla ketemu Dortmund ini Cukup seru ya Dalam menghadirkan Menghadirkan dua Apa Dua sisi sepak bola yang berbeda Dimana Sevilla mengandalkan konektivitas Lalu Dortmund mengandalkan speed Nah, disini Dortmund Justru memanfaatkan speednya itu Sedangkan Sevilla ya Lo Selamanya lo mengandalkan konektivitas itu Bisa menang Nah, Dortmund disini Mainnya cukup bagus Ya, mengandalkan dua sisi Apa Dua sisi sayapnya ya Dua sisi sayap yang dimiliki oleh Dortmund Itu kan cukup bagus Antara Sancho dengan Royce ya Jadi, dimana Sancho lebih bermain dengan Flank dengan mengandalkan speednya Lalu Royce ini masuk ke dalam Dengan mengandalkan Akurasi upannya Yang bermuara pada Halan Nah, lo tau sendiri Halan kalau udah dapet bola Speednya kayak apa Nah, karena itu Begitulah Back-back Sevilla ini Gak dapat mencegah bola-bola seperti itu Karena lo tau sendiri speednya Jerman dengan Speednya Jerman terutama dua sisi dengan Sevilla ini Cukup jauh ya Jadi otomatis Dua sisi layak menang karena itu Mereka dapat menguasai apa yang mereka memiliki kekuatan Apa yang mereka memiliki kekuatan yaitu speed terlibang dengan Sevilla yang Lu gak bisa memanfaatkan oleh aktivitas di lapangan yang lalu yang cukup kuat Ada Rakyetik juga Ada Fernando Lalu juga ada Alejandro Gomes Nah, saya bilang gak bisa memanfaatkan itu Jadi otomatis Gak bisa berbuat banyak Ya, tabungan tiga poin ini Untuk Dortmund ini Cukup telap ya Jadi, istilahnya lo Main di kandang dengan Dengan Kalah 2-0 aja Dortmund udah pasti lolos Oke, lalu kita ke Kalau bukan 2-0 sih Maksudnya Maksudnya Apa namanya Ketinggalan 2-0 aja Ibarat ya Lo dalam arti 1-2 Itu udah pasti lolos Oke, lalu kita ke Partai terakhir Yaitu ada Porto lawan UV Nah, ini seru nih Porto di awal-awal Udah dapat goal Akibat salah Salah pengertian Antara si siapa Kiel ini Dekat Jens nih ya Jadi Kiel ini Nggak kasih baik Lalu Jens nih telat Cover jadi otomatis ya Lo gak liat ada pemain Terutama siapa sih Teremi ya Teremi Teremi ini Manfaatkan ruang itu Sehingga bisa cat takut Nah, Juve Bukannya makin bagus Malah makin aut-autan mainnya Terutama dari sisi serangan deh Dari sisi tengah Juve ini sama sekali Gak bisa mengharapkan banyak Karena dua-duanya Yaitu Ravion Betancur ini Gak endang pekerja Bukan geladan kreativitas Jadi otomatis Serangan Juve Banyak dibangun dari sisi sayap Terutama dari Weston Dan juga Ciesa Dan juga Kulusevi Sampai akhirnya digantikan oleh Morata Sampai disitu juga Juve Di babak kedua Bukannya makin bagus Ketinggalan goal juga Reli goal Marega Manfaatkan ruang sepit ya Seharusnya Kings Gensi bisa cegah Ya cuman lo tau kualitasnya Kayak apa Jadi dia gak bisa cegah Juve ketinggalan 2-0 Nah, ketinggalan 2-0 Mereka mulai panik Silahnya Kembali serangan membuat bibuta Dengan lebih mengandalkan serangan-serangan Luar kontak penalti Ya terutama cuman kan Akurasi lo dari luar kontak penalti Gak selamanya Berbuah hasil Dan terbukti disini Gak ada hasil yang didapat Ketika mereka mengandalkan serangan Dari luar kontak penalti Goal baru tercipta Di menurut akhir Ketika Rabiotto ngasih operan Ke Chiesa Yang empat tarik itu Barulah itu terciptalah goal Nah Alasan karena Juve kalah Adalah karena yang pertama Di titang mereka Gak punya kreativitas Yang kedua Serangan mereka Monoton Yang ketiga Ya baru terlalu banyak Pemain tua Isilahnya disini kan Jadi otomatis Secara speed Lu udah kalah Kalau main-main muda Terutama disini Lu keliatan banget Dari sisinya Si apa namanya Sisinya Aleksandro ini Gampang banget Ya omokomokalnya Si Corona Sehingga Cukup banyak serangan berbahaya Yang dikembulkan oleh Quarto Yang gak bisa dijaga oleh Juventus Oke Sekian dulu